Ya, jadi kita kembali ke proses awal. Jadi proses awal ini mulai lahirnya fakta integritas sampai penunjukan tim tujuh, regional bersatu dari oleh tokus milan. Kemudian lahir pula yang namanya kesepakatan. Kesepakatan antara kandidat yang berasal dari ini. Di kesepakatan itu jelas berbunyi bahwa semua kandidat mendukung fakta integritas. Semua kandidat sepakat satu calon dari kreisi. Dan semua kandidat sepakat bahwa penentuan calon berdasarkan hasil survei. Hasil survei dimaksud adalah hasil survei yang dilakukan oleh tim tujuh dan tokus milan perjilir yang biayanya bersunggar dari kandidat. Ketika hari ini kami bersama kandidat lain sudah menyerahkan biaya ke tim tujuh. Kemudian sudah dilakukan survei. Ini hasilnya yang kita berharap semua pihak tunduk dan patung. Kita tidak ingin ada pengkhianatan terhadap kesepakatan dan perjanjian yang kita tanda tangani bersama. Kalau itu terjadi, maka masyarakat akan mengecap ini adalah pengkhianan kreisi hilir. Ketika hari ini saja omongan dan komitmennya tidak bisa dipegang, bagaimana nanti kalau jadi upati? Maka berkaitan dengan itu saya yakin semua calon dari kreisi hilir ini adalah representasi dari tokoh kreisi. Mereka komit dengan apa yang mereka buat. Kembali ke fakta integritas tadi. Artinya ini awal dari perjuangan kreisi hilir. Dan terlepas nanti, pihak manapun nanti, artinya mengganggu kondisi ini dan bagaimana respon apa dalam hal ini? Iya, kalau saya berpikir normatif. Normatif dalam arti kata lembaga survei yang kita tunjuk dan disepakati oleh semua kandidat kepada tim tujuh yang menunjuknya. Itu adalah merupakan sesuatu yang hasil juga harus disepakati. Ketika nanti ada yang menyatakan kami ingin survei ini, kami ingin survei ini, otomatis ketika yang ini survei, yang lain juga tidak percaya. Dan ini lari dari komitmen awal. Komitmen awal kita adalah lembaga yang ditunjuk bersama dan dibiayai bersama. Kalau lembaga yang dibiayai bersama adalah diakomodiasi atau dipasilitasi oleh tim kerinci hilir. Ketika masih-masih lembaga, bisa saja nanti calon si A, calon si B, bawa lembaga ini hasilnya pun berbeda-beda. Tetapi apa semua bisa mematuhinya? Tentu saja. Belum tentu. Tetapi ketika ini keputusan bersama, kita harus tunduk dan patuh. Kita yang tanah tangan, kita yang ngasih duit, masih kita tidak percaya hasilnya. Di mana integritas kita? Terus persoalan awal untuk kerinci hilir sepertinya sudah selesai dan ini awal baru. Artinya kinerja yang berat. Bagaimana abang mengkoordinir, mengakibulasi semua kondisi kerinci hilir agar menjadi sebuah kesatuan yang kuat nanti? Pertama sekali, mungkin langkah awal, kita akan bangun komunikasi dengan duduk bersama dengan para tokoh tim sembilan dan tim tujuh. Termasuk nanti kita juga jalin komunikasi dengan para bakal satu. Kita ciptakan satu konsep yang kita pahami bersama bahwa ini adalah bukan untuk pribadi. Bukan untuk pribadi semata, tetapi untuk kepentingan masyarakat kerinci hilir. Sesuai dengan aspirasi yang berkembang, kerinci hilir ingin jadi bupati dan satu yang maju. Maka ketika ini sudah duduk bersama, baru nanti masing-masing toko, masing-masing tim, tim tujuh yang sehari ini sudah terbentuk di setiap kecematan tim kerinci hilir bersatu. Kita gerakkan untuk membangun jaringan sampai ke tingkat RT. Artinya, tadi dipresentasikan pemilih kita 37 persen. ketika kita bisa akomodir 50, 30 saja dari hilir, dan kita berupaya di daerah lain, dukungan dari kecematan lain, tentu saja potensi menang itu cukup besar. Terus tentang gemak hebat, dan bagaimana kelanjutan setelah ini? Ya, gemak kerinci hebat, saya sudah berpikir sebelum mendengar sohkot tadi, saya berpikir andai kata saya yang terenang. Bukan saya yang tertinggi. Saya sudah komit dengan diri saya bahwa saya tidak maju. Tetapi, gemak kerinci hebat ini tetap akan saya jalankan. Sebab ini adalah salah satu bentuk upaya saya untuk membantu ekonomi masyarakat kecematan. Untuk membantu pengentasan kemiskinan. Dengan program ini, kita berharap nanti munculnya usaha-usaha tingkat rumah tangga, home industry, dan generasi muda. Dengan demikian, kita tidak berpaku kepada PNS saja, tidak berpaku kepada hasil pertanian saja, tetapi juga sudah kepada pengolahannya. Tentu saja, ini tetap saya komit, saya jalankan, dan sudah saya emoyukan, sudah saya tanda tangani, dan saya bertanggung jawab penutup program ini. Insya Allah, selasa besok, Senin sampai selasa besok, sudah pelatihan operator. Tim sudah sampai di Jambi hari ini, dari Jakarta, dan mudah-mudahan Rabu sudah mulai input data, dua minggu sejak input data sudah bisa mulai pembayaran. Dan saya juga nanti akan buat semacam selaturami akbar, masyarakat hilir, mengundang semua tokoh, mengundang semua empat jenis yang ada di desa, untuk menindaklanjuti hasil-hasil ini. Insya Allah, kita bungkus dengan kegiatan menyantuni anak yatim, sekaligus launching dan pembayaran untuk seribu orang terkawal di program rumah kerencian badan. Mudah-mudahan nanti bisa menyebar ke masyarakat. Hari ini kita sadari, kita baru masuk ke tingkat kordes, belum ke masyarakat. Saya yakin sekali, ketika ini benar-benar masuk ke masyarakat, saya yang menyampaikan dan bukti pembayaran yang sudah ada, yang mengajukan yang benar-benar sudah dapat, ini merupakan magnet yang luar biasa. selamat menikmati.